Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fira Abdilaziz dari FM20C Disini saya akan menjelaskan mengenai mikroskopik tumbuhan yaitu daun murbei Mohon disimak baik-baik ya Berikut ini adalah serbuk daun murbei yang sudah dikeringkan dan disebelahnya ada daun murbei yang masih utuh atau segar Makroskopik daun murbei yaitu daun tunggal, bertangkai, panjang tangkai 1 cm sampai 4 cm, berwarna hijau kekuningan sampai hijau Helayan daun bundar, telur sampai berbentuk jantung, ujung lancip, pinggir daun bergerigi, panjang helayan daun 2,5 cm sampai 20 cm, lebar 1,5 cm sampai 12 cm Permukaan atas kasar dan tidak rata, warna hijau tua sampai hijau kecoklatan Tulang daun menyirip dan agak menonjol, permukaan bawah kasar tidak rata Warna lebih muda dari permukaan atas, penulangan sangat menonjol, berwarna kekuningan, kedua permukaan agak berambut Untuk mikroskopiknya, pada penampang melintang melalui tulang, daun tampak epidermis atas terdiri dari satu lapis sel besar berbentuk segi 4, dinding tipis, ruang sel jernih, tidak terdapat stomata Sel epidermis bawah jauh lebih kecil daripada sel epidermis atas dan berbentuk segi 4 atau segi 4 panjang, dinding tipis, ruang sel jernih, stomata sangat banyak Manfaat daun murbei sangatlah banyak Di antaranya ada 1, menurunkan gula darah dan insulin Daun murbei menyediakan beberapa senyawa yang bisa membantu memerangi diabetes Ini termasuk 1, deoxinogirimisin yang biasa disingkat dengan DNG yang mencegah penyerapan karbohidrat di usus Secara khusus, daun ini dapat mengurangi kadar gula darah dan insulin yang tinggi hormon yang mengatur kadar gula darah Yang kedua ada meningkatkan kesehatan jantung Beberapa penelitian menunjukkan ekstrak daun murbei bisa meningkatkan kesehatan jantung dengan mengurangi kadar kolesterol dan tekanan darah mengurangi peradangan dan mencegah atheroclerosis atau penumpukan plak di arteri yang dapat menyebabkan penyakit jantung Yang ketiga, mengurangi peradangan Daun murbei mengandung banyak senyawa anti-inflammasi termasuk antioksidan flavonoid Beberapa penelitian menunjukkan daun murbei dapat mengurangi peradangan dan stres oksidatif yang keduanya terkait dengan penyakit kronis Yang keempat, ada manfaat kesehatan potensial lainnya Meskipun penelitian terbatas, daun murbei juga bisa menawarkan beberapa manfaat kesehatan lainnya Di antaranya ada efek anti-kanker, kesehatan hati, penurunan berat badan, warna kulit yang konsisten Untuk mikroskopisnya, fragment pengenal adalah kristal kalsium oksalat bentuk prisma, epidermis atas dengan palisade dan kristal kalsium oksalat bentuk roset, epidermis atas dengan sel litosis, epidermis bawah dengan stomata Berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga dan rambut penutup Berikut adalah gambar mikroskopik serbuk daun murbei Pada gambar, telah ditemukan rambut penutup dengan ciri-ciri berbentuk seperti rambut namun di dalamnya terdapat ruang yang berisikan garis yang pada masing-masing sisinya bergelombang Yang kedua, ada gambar mikroskopik daun murbei yang masih segar Pada gambar, telah ditemukan stomata Stomata pada umumnya ditemui di lapisan epidermis di seluruh bagian tumbuhan, kecuali akar Stomata memiliki struktur berupa celah berbentuk elips yang dikeliling sel penjaga pada epidermis Sel penjaga merupakan struktur bibir Stomata yang mengendalikan penutupan serta pembukaan stomata Sel penjaga adalah sel epidermis khusus yang dinding selnya tebal, juga tidak elastis dan dikelilingi oleh sel epidermis Modifikasi lain dinamakan sel tambahan atau sel aksesori Selain sel penjaga, bagian lain yang mengelilingi stomata memiliki dinding sel yang tipis, elastis, dan semi-permeable Jadi, kesimpulan yang sekiranya mudah dipahami oleh teman-teman sekalian dari stomata ini adalah Stomata memiliki ciri-ciri berbentuk seperti bibir yang di tengahnya terdapat garis Sekian penjelasan dari saya Semoga mudah dipahami oleh teman-teman sekalian Bila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa